Pertandingan krusial akan terjadi di Qingdao Youth Football Stadium ketika tim nasional Cina akan menghadapi timnas Indonesia di macdai keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa bagi Cina ini adalah momen penting yang dianggap sebagai kesempatan untuk kebangkitan, terutama setelah rentetan hasil buruk yang mereka alami. Sejak ditangani oleh pelatih Branko Ivankovic, timnas Cina tampak kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dari tiga laga yang sudah dimainkan di grup C, Cina selalu menelan kekalahan. Kekalahan terbaru mereka datang dari Australia dengan skor 1-3. Sementara itu di sisi lain, timnas Indonesia belum pernah merasakan kekalahan. Meski belum meraih kemenangan, tim Asuhan Sintai Yong ini berhasil mencatat tiga hasil imbang di tiga laga terakhir. Posisi Indonesia saat ini berada di atas Cina dengan tiga poin dan berada di posisi kelima, sementara Cina terpuruk di dasar kelasemen tanpa poin. Bagi Branko Ivankovic, pertandingan melawan Indonesia ini adalah lebih dari sekadar laga biasa. Ini adalah titik balik sebuah awal dari pertempuran yang sebenarnya. Dalam pernyataannya, Ivankovic menegaskan bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha ekstra, Cina bisa bangkit dari keterpurukan ini dan kembali ke jalur kemenangan. Targetnya? Setidaknya finish di posisi tiga atau empat untuk menjaga peluang lolos ke babak keempat dan tetap memiliki kesempatan untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Namun, misi kebangkitan Cina ini tentu tidak akan mudah. Timnas Indonesia yang dikenal dengan semangat juangnya juga datang dengan tujuan yang sama, meraih kemenangan pertama mereka di grup C. Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Bahrain, skuad Garuda pasti memiliki motivasi lebih untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tom Haye dan rekan-rekannya siap bertarung habis-habisan demi meraih tiga poin penting. Pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium dan disiarkan langsung di RCTI. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia di ajang internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.